Emang dalam kehidupan setiap kita, kalau mau ikut ke dagingan kita, kita berharap doa, kita langsung dijawab Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan langsung dijawab saat itu juga. Bahkan kalau perlu sebelum kita berdoa, Tuhan udah jawab duluan, saudara. Iya kan, kalau ikut ke dagingan kita. Tapi saya mau bilang, saudara, belajar percaya waktu Tuhan yang terbaik. Jadi kalau Tuhan lagi izinkan kita ada di waiting room-nya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan, belajar sabar. Sabar, apalagi kita yang hidup hari-hari ini, saudara, di dalam dunia yang serba cepat, serba insan, kadang-kadang mau sabar itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita sadar Tuhan tahu waktu yang terbaik, maka kita mampu sabar, katakan amin. Tuhan tahu, kau yang lagi butuh mujizat, Tuhan tahu keadaanmu. Saya mau bilang, saudara, belajar sabar, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, katakan amin. Saudara yang butuh berkat, butuh pemulihan, Tuhan tahu keadaanmu. Dan saya mau bilang, saudara, belajar sabar, karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memulihkan, untuk menganugerahkan berkat dalam hidupmu, katakan amin. Saudara yang lagi butuh pasangan hidup, belajar sabar. Oh, nggak bisa, Pak Pendeta, nggak bisa, Pak Pendeta. Udah mau Natal, Pak Pendeta. Udah mau Natal ini, Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta tahu, itu inang-inang kalau ketemu Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta mulai tanya, hey, kapan kau kawin, kapan kau kawin. Menderita, Pak Pendeta. Saya mau bilang ya, tetap sabar. Karena saya selalu bilang, apalagi soal pasangan itu, itu hati-hati. Kenapa? Karena menikah dengan orang yang salah, sama seperti masuk neraka sebelum kau mati, saudara. Jadi makanya lihat-lihat dulu, lihat-lihat dulu, lihat-lihat dulu, buka mata lebar-lebar. Jangan terpesona dengan masa promosi. Ini banyak orang, suami-istri-suami-istri yang sudah jadi korban. Nggak, 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 nggak. Saya mau bilang ya, iya. Saya mau bilang ya, jangan gampang terpesona dengan masa promosi. Jangan buru-buru. Karena segala sesuatu ada waktu Tuhan. Amin. Belajar sabar. Jangan, nggak bisa, Pak Pendeta. Pokoknya Tuhan sekarang, Tuhan sekarang. So, 35 nih, Tuhan. Udah 35 nih, Tuhan sekarang, Tuhan sekarang. Pokoknya Tuhan sekarang ya. Detik ini juga, laki-laki yang lewat depanku itu jodohku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lewat ngkong-kong 80 tahun. Saya mau bilang, saudara, segala sesuatu ada waktu yang terbaik. Amin. Bilang sama kanan-kiri, mutabah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.